Oke kita lanjutkan lagi Sedikit lagi Sebelum kita masuk ke tagihan Jadi di siswa Ini akan kita tambahkan Satu kolom lagi namanya biaya ID Oke Biaya ID Inti 10 Biaya ID ini nanti bersumber dari parent Parent ID yang ada di tabel biaya Oke jadi Di tata siswa Kemudian ada tambah siswa Di bawah sini kita tambahkan Biayanya Oke berarti ini tutup Kita buka Siswa controller Lalu kita buka Siswa form Di siswa controller Di bagian create nya Ini saya tambahkan Biaya Atau list biaya Oke List biaya Nah kita tambahkan dia Dari biaya Tabel biaya Where null Parent ID Kemudian kita plug Nama dan ID nya Kasih koma Oke jadi seperti ini Biaya Biaya Where null Kita ambil yang null Saja Kemudian setelah itu baru kita Plug ya Kita plug Nah ini kita Buat dia ID saja Waalaikumsalam Oke nanti Di siswa form nya Di bagian Kita taruh dia Di setelah nama saja Setelah nama Ini kita copy Oke Kita ganti dengan Biaya ID Ini biaya Biaya SPP Atau tagihan lah ya Atau namanya apa Bebas Kemudian disini juga sama nih Disini kita buat juga Biaya ID Ini dihapus Kita ganti jadi form Select Oke Biaya ID Ini list biaya Selected null Ini kita pakai Kelas Form Kayak biasa Form control Oke Maka muncul nih Nah Jadi kita mau Tagih Ini tagihan Untuk apa nih Untuk angkatan yang mana Gitu maksudnya Oke Karena kan tadi kita hapus Maka munculnya cuma satu ya Munculnya cuma Satu 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 lagi nih Kalau saya buat Tagihan Angkatan 2021 Misalnya Jumlahnya 0 Harusnya dia Tidak boleh muncul Kita lihat lagi Nah Ini memang Muncul Tapi harusnya Tidak boleh Karena dia belum ada Item ya Itu harusnya Kita validasi Kita bisa tambahkan Has Saya coba dulu nih Saya Lupa Kalau saya tidak salah Tambah has Has children Maksudnya dia itu memiliki Children Kalau dia tidak punya children Nah ini contohnya Kalau dia tidak ada children Maka dia tidak kita munculkan Jadi perintahnya pakai has Has children Where null parent ID Kemudian di bagian simpan Seperti biasa Siswa store Kita modif juga Supaya dia menerima Biaya ID Biaya ID Ini kita tambahkan Apa namanya Exist ya Oke Exist biaya ID Copy Di bagian siswa Update Juga sama Update request Disini Biaya ID Exist biaya ID Oke Saya coba edit saja Misalnya si budiawan ID nya 8 List biayanya error Oke Karena di Function edit Belum kita copy Kita copy dulu ini Copy Oke Kita pastikan dia di Edit Disini Oke Ini harusnya ada error lagi Udah Kita tambahkan biaya Budi Angkatan 2022 Kita klik Sekarang Kolom biaya ID nya Baru kita buat Kita buat dulu Berarti Menggunakan artisan PHP Artisan Make Migration Namanya Add Biaya ID To Siswas Table Minmin Table Sama dengan Siswas Oops Sorry Table ya Ini kan harusnya bahasa inggris Ya harusnya Minmin Table Oke Disini Berarti Di kodenya Tinggal kita tambahkan Add Biaya ID Kan ada dua tuh Add biaya ID To siswas Table ini Nah disini Berarti Kita tambahkan Table Foreign Foreign ID Maksudnya Foreign key Biaya ID Dia tidak boleh Null Ya dia tidak boleh Null Di bagian bawah Kita drop Oke Kalau sudah Simpan Kita jalankan PHP Artisan Migrate Tutup F5 Kita coba lagi Oke Seharusnya Sekarang Kalau kita lihat Di data siswa Oke Si Budi Harusnya Sudah ada Biaya ID nya 2 Udah Nanti tinggal kita Tampilkan Kita tampilkan Misalnya Created by Ini saya tidak pakai Saya tidak pakai Created by Di siswa Controller Disini Berarti Di model siswa Itu ada Relasi Ke biaya Nah Kita buat dulu Relasinya Relasinya Kan has many Has many Has many Namanya Biaya Oke Ini juga Namanya Biaya Ini kita Hapus Sudah Selesai Simpan Nanti Di siswa Index Siswa Index Operator Tinggal Kita buat Disini Created by Selainnya saya ganti Jadi total Atau biaya SPP Tagihan SPP Bebas Namanya Nah Disini Berarti Kita Buat dia Relasinya Ke biaya Kemudian Total Tagihan Coba Simpan Kita Refresh Oke Tidak Tidak ada Relasi Biaya Di siswa ID Sebentar Ada yang Lupa Saya Oh Kebalik Saya Dari siswa ID Ke biaya Itu bukan Belongs To Has many Dia Eh sorry Bukan Bukan Has many Tapi Belongs To Ini kebalik Belongs To Ini juga Harusnya Belongs To Karena Relasinya Cuman Satu Artinya Di tabel Siswa Biaya ID Itu kan Hanya Referensi Seperti itu Tidak ada Total Tagihan Kita Lihat Di Biaya Padahal Disini Sudah ada Total Tagihan Nah Kita Bisa Dia Katakan Tidak ada Total Tagihan Karena Dia Nyarinya Di database Kita Tambahkan Seperti Ini Kita Coba Dulu Oke Tidak Mau Juga Kalau Kita Tambahkan Dia First Tapi Harus Gini Kalau First Oh Dia Nul 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 Kita Jaga Nul Nul Di mana Di sini Biaya Oke Di sini Jadi Ini kan Kebetulan Ada yang Nul Karena Sebenarnya Semua Siswa Tidak Boleh Ada Biaya ID Yang Nul Menjaga Supaya Tidak Error Ditambahkan Nul Kemudian Kita First Dulu Kalau Kalau Diverse Dulu Itu Nanti Laravel Akan Ngambil Dulu Semua Datanya Baru Kemudian Dibuatlah Total Tagihan Karena Total Tagihan Ini Sebenarnya Bukan Kolom Dia Hanya Tambahan Di Model Saja Jadi Dia Memang Tidak Bisa Langsung Seperti Yang Tadi Jadi Caranya Gini Kalau Mau Pake Format Rupiah Tinggal Format Rupiah Oke Nah Jadi Sekarang Bisa Kalau Tabel Kita Yang Kemarin Tidak Bisa Kenapa Karena Tidak Ada Relasi Dari Siswa Ke Biaya Seperti Itu Oke Ini Sudah Selesai Nanti Kita Lanjut Lagi Baru Kita Masuk Ke Bagian Buat Tagihannya Saya Cukupkan Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi